Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukurunillah Para pemirsa saudaraku Setanah, seair dan seudara Saya menyapa anda semuanya pada hari ini menjelang Tahun baru 2020 Sekarang kita berada di tahun 2019 Tentu dong Kalian semuanya sudah punya Rencana Untuk liburan Merayakan tahun baru 2020 ini Ada yang ke puncak Atau ada yang pulang kampung Ada yang ke pantai Ada yang ke vila Atau ada Yang zikir Ada yang muhasabah Ya kan Apapun Atau kemanapun anda melangkah Tetapi pada intinya adalah Ingin Apa sih Melihat kembali Apa yang telah kita lakukan Selama ini Dalam umur yang kita miliki Ada yang sudah umur 30 40 Bahkan lebih Atau bahkan kurang Oleh karenanya Saudaraku Seair setanah dan saudara Semuanya dimanapun anda berada Alangkah Indahnya Di malam tahun baru itu Kita Orang bilang Bahasa kerennya mah Muhasabah diri Gitu Introspek sediri Barangkali selama ini kita banyak salah Maka di tahun 2020 ini harus ada perubahan Yang lebih signifikan Yang mearah satu tujuan yang baik Satu amalan yang baik Maka pesan saya Buat pribadi saya Buat sahabat-sahabatku Setanah Seair dan saudara Dimanapun anda berada Ayo kita Muhasabah diri Pada malam tahun baru itu Kita Muhasabah diri Kita mohon ampun Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Dosa-dosa kita Yang lalu Diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Mengingat Perbuatan apa Yang telah kita lakukan Di tahun-tahun sebelumnya Maka Memasuki tahun 2020 ini Kita Membuka lembaran baru Mengisi Lembaran-lembaran itu Dengan kebaikan Dengan tulisan-tulisan Yang manfaat Dengan amalan-amalan Yang mengandung Kemasalahan Buat pribadi kita Dan buat lingkungan kita Buat bangsa kita Ayo Muhasabah diri Gini dah Ada kalimat Dalam Al-Quran Wallahu akhrojakum Minbutuni Ummahatikum La ta'alamuna Syai'a Waja'ala lakum Sam'a Wal'abasar Wal'afidah La'allakum Tashkurun Allah Yang telah Mengeluarkan kita Dari kandungan Ibu kita Kita gak tahu Apa-apa Ingat loh Allah Yang mengeluarkan kita Dari kandungan Ibu kita Bukan dukun Bukan bidan Bukan ustaz Tidak Mereka hanya Menemani Pada saat Orang tua kita Melahirkan kita Sejatinya Yang mengeluarkan kita Adalah Allah Bagaimana tidak Wong yang masuk Tiga on Yang keluar Sampai Tiga kilo Apa itu Gak usah Dibahas Yang jelas Saat kita lahir Sudara Kita gak tahu Apa-apa Dan kita gak punya Apa-apa Sekarang kita tahu Apa-apa Dan kita punya Apa-apa Ayo Lahir kita Gak bawa mobil Lahir kita Gak bawa harta Lahir kita Gak bawa jabatan Lahir kita Gak langsung pinter Tapi kita lahir Dalam keadaan Tidak tahu Apa-apa Coba lihat Dan lanjutan Ayatnya Waja'ala lakum Sam'a Wal-abasara Wal-af'idah La'allakum Tashkurun Dia Allah Telah menjadikan Pendengaran kita As-sam'a Allah tidak Menciptakan Telinga Tapi Allah Menjadikan Telinga kita Untuk dapat Didengarkan Kenapa Ada dong Di antara kita Yang tidak bisa Mendengarkan Telinganya Ada Tapi gak Manfaat Atau kadang-kadang Pendengaran Ada Tapi Pura-pura Tuli Yang tuli Yang tuli Kesombongannya Masya'ala Ada kan Ada kan Orang lahir Yang pura-pura Tidak bisa melihat Atau bahkan Ada orang yang Meloto Tapi gak bisa Melihat Yang paling Bahaya itu Adalah Orang yang Matanya Bisa melihat Tapi pura-pura Tidak bisa melihat Yang Yang buta Yang buta Mata Hatinya Ya kan Hehehe Masya'ala Sahabat Sekalian Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala Dibikin Kita jadi Tau Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala Dibikin Kita bisa Melihat Bisa Mendengar Dan Bisa Merasa Karena kelimatnya Walfu ada Bisa merasa La'allakum Taskurun Agar menjadi Orang yang Bersyukurnah Intinya Malam Paham baru Itu malam Muhasabah Dan bersyukur Atas kenikmatan Dari Allah Iya kan Umur Bertambah dong Bertambah Umur Bertambah Jata hidup Berkurang Pergantian Tahun ini Ingat Umur Bertambah Jata hidup Berkurang Kenikmatan Sudah banyak Sama kita Tapi mana Bersyukurnya Masya Allah Harta Melimpah Jabatan Ada yang Punya Ayo Bersyukurnya Mana Maka Malam Tahun baru Gunakan Untuk Muhasabah Mensyukuri Kenikmatan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan cara Sujud Jangan lupa Baca Apa kalimatnya Rabbi Adhikhilni Mudukhal Sidukin Wa akhrijni Mukherja Sidukin Waja'alli Milla Dungka Sultanan Nasira Ya Rabb Masukkan aku Di tahun 2020 Ini Dengan masuk Yang selamat Selamat Tahun 2020 Kita diselamatkan Oleh Allah Dihindarkan Dari balap Bencana Dihindarkan Dari musibah Wa akhrijni Mukherja Sidukin Dan keluarkan Aku Dari tahun 2019 Ini Dengan keluar Yang selamat Saat acara Acara Malam Tahun baru Itu Gak ada Gangguan Apa-apa Diselamatkan Oleh Allah Waja'alli Milla Dungka Sultanan Nasira Dan kita Mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Allah Jadikan Kita Orang Yang mendapatkan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selamat Tahun 2020 Oke Keren Oleh Keren Di Tahun 2020 Apa Tugas Kita Kita Berbaiki Amal Kita Tambah Taat Kepada Allah Tambah Rajin Ibadah Harapannya Di Tahun 2020 Yang Belum Dapat Jodoh Semoga Segera Dapat Jodoh Amin Amin Jangan Lupa Ini Saya Bikin Videonya Hari Jumat Menjelang Jam 12 Sedang Pergi Khutbah Jumat Masya Allah Yang Belum Punya Anak Semoga Segera Dapat Punya Anak Amin Yang Belum Dapat Pekerjaan Semoga Segera Dapat Pekerjaan Yang Gajinya Belum Cukup Semoga Ditaikin Gajinya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Semua Dihindarkan Dari Balap Bencana Dihindarkan Dari Musibah Yang Sedang Sakit Semoga Penyakitnya Diangkat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keluarganya Yang Sakit Penyakitnya Diangkat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Lupa Tahun 2020 Isi Dengan Baik Untuk Ibadah Kepada Allah Satu Lagi Mau Nggak Para Sahabat Sekalian Setanah Seair Dan Seudara Saya Bacakan Satu Hadis Nabi Supaya Derajat Kita Diangkat Oleh Allah Di Tahun 2020 Dan Selanjutnya Apa Apa Kata Nabi Suatu Hari Nabi Tentu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Menawarkan Kepada Para Sahabat Kata Nabi Mau Nggak Kalian Kata Nabi Aku Tunjukkan Perbuatan Kepada Kalian Dimana Perbuatan Itu Allah Akan Mengampuni Dosa Kalian Dan Allah Akan Mengangkat Derajat Kalian Nah Di Tahun Tahun Sebelumnya Kita Pasti Punya Dosa Nah Ada Amalan Biar Dosa Dosa Tersebut Diampuni Oleh Allah Di Tahun 2020 Dan Tahun Tahun Berikutnya Biar Derajat Kita Diangkat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lakukan Ini Kata Nabi Isbagul Wudu Alal Makari Sempurnakan Wudu Walaupun Sulit Sesulit Apapun Kondisinya Mau Musim Hujan Mau Lagi Jalan Jalan Kepuncak Mau Lagi Di Pantai Dingin Solat Subuh Tetap Ngambil Air Wudu Sudaraku Sempurnakan Walaupun Sulit Dan Ingat Fardu Fardu Wudu Harus Disempurnakan Jangan Alakadarnya Wudu Muka Cuman Gini Gini Doan Jangan Yang Yang Kedua Perbanyak Melangkah Menuju Masjid Yang Ketiga Jangan Lupa Menunggu Menunggu Datangnya Waktu Solat Apabila Telah Masan Solat Dilakukan Nunggu Solat Itu Bagian Daripada Perbuatan Yang Luar Biasa Oleh Karenanya Itulah Yang Bisa Anda Lakukan Semoga Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh